Keluarga mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara berencana menjenguk di Polda Metrujaya Sabtu 22 Oktober 2022 Kuasa hukum AKBP Dodi menyebut selain menjenguk pihaknya pun akan menjelaskan perkembangan kasus yang menyeretnya dalam pusaran peredaran narkoba melibatkan calon Kapolda Jawa Timur Irjente di Minahasa Berikut perubahan profil AKBP Dodi Prawiran Negara AKBP Dodi Prawiran Negara merupakan lulusan AKPOL 2001 Ia memulai karirnya sebagai perwira pertama di Polda Jawa Timur Kemudian ia ditunjuk sebagai Kapolsek Singosari Jawa Timur pada tahun 2005 Setahun kemudian Dodi ditunjuk sebagai Kapolsek Klojen Polresta Malang, Polda Jawa Timur Dodi pun pernah ditempatkan di Polda Bali Pria kelahiran 4 Juli 1977 itu menjabat sebagai Kapolsek Kuta pada 2008 Tak lama, Dodi dipindahkan ke Polda Metro Jaya Dodi menjadi perwira unit di Direktural Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkatnya saat itu masih AKP Karirnya tak begitu bersinar ketika ditugaskan di Polda Metro Jaya AKBP Dodi Prawiran Negara hanya pernah sekali menduduki jabatan strategis itu yaitu sebagai Wakap Polsek Taman Sari di tahun 2014 Kemudian pada tahun 2020 hingga 2022 Dodi menjabat Kapolres Bukit Tinggi Semasa menjabat, pengungkapan kasus 41,4 kg sabu bisa dibilang pencapaian prestasi tertinggi Namun demikian Pada Juni 2022, AKBP Dodi diputasi sebagai Kabah Gada, Rolok, Polda, Sumatera Barat yang sekaligus bisa menjadi jabatan terakhirnya Dodi dihadapkan dengan tuduhan penyalahgunahan Webenang karena diduga menggelapkan barang bukti sabu AKBP Dodi Prawiran Negara ditangkap dan diamankan di Polda Metro Jaya sejak 12 Oktober 2022 lalu Dodi terancam hukuman mati atas keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!